Oke guys, kita punya paket baru lagi Ini paket mainan Mainan apakah ini Langsung kita buka saja Wow, apa ini guys? Here, beginner training drone, DIY Wah, nggak ngerti saya ini apa ini Oke, kita buka Ini brand apa ya? Masih di-shaker Brandnya JCR sih tapi kok Bentar dulu, ini apa ini? Oh, ini buku manual, oke Simpan Nah, ini apa lagi ini? Oh, versi bahasa Cina, itu bahasa Inggris Oke Oke, nanti kita baca-baca dulu Oke Oke, manualnya Seabrek-abrek Ini ada Jadi DIY ini Bikin sendiri kayak nyantrolnya ini Harus ngerakit sendiri nih guys Wah, banyak banget ini Oke, kaki Dapat pelindung baling-baling Propeller-nya Ini tempat baterainya Ini baling-baling lagi Wah, ini apa lagi nih? Wah, banyak banget guys Ini ada apa? Oh, casanya Set, banyak banget Bawat lagi Wah, ini baterainya Wah, baterainya bagus 1800 mAh 3,71s ini Oke, nanti kita cas dulu Wah, obeng kecil buat Masang nanti Ini apa nih? Wow, kamera guys Oke, ini kameranya Bagus enggaknya Nanti kita coba Oke Nggak habis Ini hidrogen Waduh Ini pas beli CCRC ini Meraknya CCRC Tapi datengnya Ini hidrogen Nggak tahu Bawahnya Oke Ini ada apa nih? Terakhir nih Buku lagi Banyak banget bukunya Oke Yang terakhir Oh, remote-nya guys Ini remote-nya ini Wow Remote-nya Nanti kita pelajari dulu Ini pakai baterai Coba kita lihat dulu Baterai apa nih? Oh, baterai AA Yang kecil AAA 3 biji Oke Nanti kita isi baterai Oke guys Jadi ini Yang nanti akan kita rangkai Drone DIY Wah Ini Komponen-komponen Drone-nya Ini nanti harus kita rangkai Ini Ini sebelum rangkai Kita harus pelajari dulu Ini buku manual Kalau enggak pusing Aduh Oke lah Sepertinya harus di skip dulu ya guys Sampai jumpa Sampai jumpa Yang można Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys jadi ini dronenya udah jadi setelah dirakit hasilnya seperti ini drone DIY merek hidrogen jadi bahannya seperti ini guys tipis ya jangan berharap bagus kalau drone seharga 300 ribuan guys ini kameranya nanti kita lihat hasilnya sekarang kita langsung coba saja pasang baterai kita nyalain oke habis itu nyalain nyala nyapain lampu merah iya lampu merah ya terus remote nya nyalain pertama binding caranya gini guys kokang ke atas bawah ini udah terhubung udah binding buat kalibrasi pencet kesini nah itu udah kalibrasi buat nyalain motor ini buat take off bisa langsung pencet ini bisa oke take off pertama ya bisa juga pakai tombol ini guys tombol ini nih tombol take off bisa pakai ini juga bisa waduh bentar untuk fungsi-fungsi remote nya ini buat flip ini buat pencet sekali foto pencetan lama video ini buat lampu nah ini buat nyala ini dupin lampu ini buat take off sama landing ini headless mode ini speed 1 speed 2 kayaknya tapi gak ada keterangan suaranya sama aja ini biasa trim atas bawah kanan kiri ya oke kita langsung coba terbang lagi oh iya lupa belum disambungin ke kameranya ke hp lupa tadi jadi ini pakai aplikasi oh pertama ini sambungin dulu ke wifi nya wifi sambungin iya wifi drone nya kamera drone nya kalau udah terhubung buka aplikasi rcpp rcpp iya habis itu kalau udah start itu udah tersambung oke udah tersambung kita pencet video pakai ini bisa foto coba oh gak berfungsi guys video tekan lama oh sama aja gak fungsi kita langsung rekam pakai hp aja ya pencet nah ini udah rekam nanti kita lihat hasilnya sekarang kita coba terbangkan lagi oke lumayan stabil ini drone buat pemula cocok ini altitude hold tuh tuh ini kurang maju headroom maju tuh stabil banget tuh drone nya cuma dia banting ke belakang dia sama ke kiri kita coba hasil kameranya oke lumayan cukup mudah mendaliinnya guys cocok buat pemula buat mainan di indoor coba matiin lampunya oh bisa eh bukan salah matiin lampu bukan itu ini oke kita coba puter-puter sana salahin lagi lampunya lampunya biar lebih menarik terbangnya oke mudah banget guys ini guys cara terbangnya yang ngendaliinnya tuh cukup lumayan stabil cocok lah buat pemula ini drone ini ya antar oke masih kurang ke kiri udah coba keluar ya apakah kuat di outdoor dengan keadaan angin gak ada angin sih ini mah flip coba flip oh gak bisa flip tombol flip gak berfungsi guys tuh gak berfungsi ya terus ini drone nya kalau mundur itu kenceng tuh kenceng ya tapi kalau maju pelan tuh eh gak juga ya lumayan lah cuman speed maju sama mundur lebih kenceng mundurnya guys kita coba lepas kamera ya nanti ya siapa tau hasilnya akan lebih ringan drone nya oke sebelum baterai nya habis kita coba habis ini lepas kamera sama pelindung baling-baling nya apa jadi dia kelihatan oh iya dimatiin dulu rekamanya kita mau coba ngepakai kamera kamera siapa tau lebih ringan terbangnya kita juga lepas ini nya pelindungnya kita coba guys percobaan siapa tau lebih ngebut kita lepas kameranya oke udah lepas ini kakinya biarin aja oke kita coba lagi oke kelihatan kelihatan ade